Panji Tengkorak Darah, Kolohyat Ki, Jilid 11. Pengemis Bulu Besi. Dia Tian Leng berseru kaget, bukankah dia mendapat kecelakaan di Gunung Tai Hang San? Tidak, dia masih hidup. Sahut Cu Xiaobun dengan Adarawan. Catatan, Cu Xiaobun adalah gadis baju merah yang bercakap-cakap dengan Tian Leng saat itu. Sedang Cu Xiaobun adalah pemuda berwajah pucat yang dijumpai Tian Leng ketika keluar dari Gunung Hun Tiong San. Agar tidak membingungkan, maka digunakan ejaan Xiaobun untuk si gadis dan Xiaobun untuk si pemuda, Pan. Tiba-tiba terlintaslah sesuatu dalam benak Tian Leng, Cu Xiaobun dan Cu Xiaobun. Namanya hampir sama dan wajahnya serupa. Mengapa gadis Xiaobun membawakan surat pemuda Xiaobun? Aneh. Mungkin kau merasa heran, bukan? Tegur Cu Xiaobun. Ya, apakah Nona Xiaobun tertawa, sebenarnya tiada hal yang perlu diherankan. Cu Xiaobun adalah engkau jadi wajar kalau sama wajahnya. Tanda petik. Oh, kiranya Nona adik dari saudara Cu, maaf Tian Leng seperti tersadar. Selanjutnya Tian Leng segera menanyakan berita pemuda Cu Xiaobun. Dia masih hidup di dunia, tetapi Xiaobun tak melanjutkan kata-katanya. Dengan pandangan rawan ia menatap. Tian Leng. Dia-dia bagaimana Tian Leng gelisah? Segera akan mati. Hai Tian Leng menjerit, di mana sekarang ia? Apakah kau ingin menemuinya? Tanya Xiaobun. Ya, engkau Nona itu telah banyak melepas budi padaku. Sudah tentu aku harus menjenguknya. Rupanya engkau ku juga selalu teringat padamu. Kini ia berada dalam rumah penginapan Ihyan di kota Cheng Leng. Kira-kira 200 li dari sini. Tanda petik. Jangankan hanya 200 li, sekalipun ribuan li aku tetap akan menjumpainya, sahut Tian Leng. Tampak wajah Xiaobun tertawa girang, ujarnya dengan tertawa, jika kau memang bermaksud begitu, silakan lekas ke sana. Kalau tidak dikhawatirkan kau tak dapat bertemu dengan engkau ku lagi selama-lamanya. Maaf, aku segera hendak ke sana. Tian Leng terus memutar tubuh melesat pergi. Xiaobun memandang bayangan pemuda itu dengan terlongong-longong. Tiba-tiba wajahnya mengerut keras, ujarnya seorang diri, Lu Bu Song, sekalipun kau ini adik misanku, tetapi dalam hal ini aku tak dapat mengalah padamu. Oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh. Tian Leng menggunakan ilmu lari cepat. Ia ingin segera dapat menyusul si darah Bu Song, Kemudian baru menuju ke kota Chengliong Tin menjenguk Cu Xiaobun yang sakit keras. Kepada pemuda wajah pucat itu, Tian Leng juga berhutang budi. Adalah pemuda itu yang membebaskan dirinya dari kepungan delapan anak buah Sin Bu Kiong ketika Tian Leng baru keluar dari markas Hun Tiong Sin Mo. Adalah pemuda itu juga yang menunjukkan tentang tipu muslihat mahang ing yang mengaku jadi ibunya itu. Masih banyaklah kebaikan-kebaikan yang diunjukkan pemuda Cu Xiaobun itu kepadanya. Kini pemuda itu menderita sakit berat, entah besok entah sore akan meninggal dunia. Ia ingin sekali menemui pemuda itu. Tetapi, ah, ia mendongkol benar kepada Bu Song. Ia segera perkencang larinya seraya berteriak-teriak, Adik Song! Lu! Bu! Song! Namun bayangan darah itu tak tampak sama sekali. Seluas puluhan li telah dijelajahi, tetapi ia tak berhasil mencari darah itu. Selaka, dia tentu marah dan pulang melapor pada kakeknya diam-diam ia mengeluh. Ketika ia sedang gelisah, tiba-tiba ia dikejutkan oleh sebuah suara laa napas panjang. Dan matanya segera melihat sesosok tubuh manusia tengah berlutut di bawah sebuah pohon besar. Ketika dihampiri, ternyata hanya seorang pengemis tua yang sudah putih rambutnya. Wajahnya kumal penuh debu. Pengemis itu duduk bersandar pada batang pohon, sebatang tongkat bambu terletak di sampingnya. Sekalipun lelah, namun terpaksa ditegurnya juga pengemis itu. Mengapa lociampu seorang diri berada di hutan sunyi ini, apakah? Tian Leng bersedia memberi pertolongan apabila pengemis tua itu memerlukan bantuan. Tetapi kata-katanya itu terputus oleh rasa kaget. Pengemis tua itu tiba-tiba membuka matanya. Dua larik sinar berkilat-kilat tajam memancar. Itulah pancaran sinar metu dari seorang ahli tenaga dalam yang hebat. Maaf, kalau aku mengganggu lociampu. Beburu-buru Tian Leng berseru seraya memberi hormat lalu pergi. Tunggu sekonyong-konyong pengemis itu berseru. Tian Leng terpaksa hentikan langkahnya. Berjam-jam ku dengar kau menjerit-jerit seperti anak ayam mencari induknya. Sekarang baru kau minta maaf, apakah tidak terlambat dengus pengemis tua itu? Tian Leng mengerutkan kening. Pikirnya, pengemis ini benar be-andreliar sekali. Ia bermaksud baik, mengapa malah disemprot? Aku tak tahu kalau lociampu sedang beristirahat di sini, maaf. Terpaksa Tian Leng meminta maaf lagi, lalu melangkah pergi. Tetapi baru beberapa langkah, kembali pengemis tua itu membentaknya, kembali. Kali ini Tian Leng tak mau. Ia hanya menyahut tawar, aku toh sudah minta maaf padamu. Pengemis tua itu tertawa gelak-gelak, dalam satu perahu sama-sama mendayung, adalah sudah menjadi suatu keharusan. Kita bertemu di sini, boleh dikata mempunyai jodoh. Paling tidak harus saling memberitahukan nama, baru kau pergi. Pengemis tua itu berhenti sejenak dari ocewannya. Sebelum Tian Leng menyahut, ia sudah lanjutkan kata-katanya lagi, Aku si pengemis tua ini orang si Ooyong, bernama Tunggal Beng. Atas kecintaan dari sahabat-sahabat persilatan, aku diberi gelar Tiatik Sin Kei, pengemis sakti berbulu besi. Dan kau. Tian Leng tertegun, serunya, aku yang rendah sampai sekarang belum mempunyai nama. Untuk sementara aku memakai nama Bu Beng Jin. Bu Beng Jin artinya orang yang tak punya nama. Ooyong Beng tertawa gelak-gelak, Bu Beng Jin, ah, bagus juga nama itu, Tian Leng hanya tertawa masam. Sambil berputar ia terus hendak berlalu lagi. Sebenarnya aku hendak tidur, tetapi tergenggu dengan jerat-jeritmu tadi. Karena sudah terlanjur terjaga, mari kita omong-omong. Tian Leng menolak, tidak-tidak. Karena masih mempunyai urusan penting, maaf, aku tak dapat menemanimu. Pengemis sakti tertawa meloroh, meskipun kau tetap hendak pergi, tetapi juga tak perlu terburu-buru begitu. Kalau kita omong-omong barang dua-tiga patah kata lagi, toh takkan membuatmu rugi bukan? Tian Leng kerutkan dahi, serunya, lo ciam puah hendak memberi pesan apa, silakan lekas mengatakan saja. Tadi kau jerat-jerit tak keruan itu hendak mencari siapa saja ini, seorang adik perempuan, adik angkatku. Adik angkat? Berpuluh-puluh tahun si pengemis tua ini berkelana di dunia persilatan, tak pernah aku bicara bohong, tak pernah aku menyombongkan diri. Dengan begitu barulah aku dapat memenangkan. Merah padam seketika wajah Tian Leng, itu urusanku pribadi, harap lo ciam puah jangan mendesat. Kembali pengemis tua itu tertawa keras, baik, aku takkan menanyakan urusan pribadi. Bu Beng Jin, rupanya jodoh kita hanya sampai di sini saja. Karena kau mempunyai urusan lain, silakan pergi. Tian Leng tak mau banyak cakap. Setelah memberi hormat, segera ia memutar diri dan melangkah pergi. Tetapi baru beberapa langkah, kembali ia harus berhenti lagi. Kiranya ia mendengar pengemis tua itu berkata seorang diri, Ah, si pungjong, si pungjong, kematianmu sungguh mengenaskan sekali. Buru-buru Tian Leng balik dan bertanya, apakah lo ciam puah kenal pada si pungjiam puah? Apakah dia? Mengapa kau tanyakan dia wajah pengemis sakti mengerut gelap? Terus terang beliau telah banyak melepas budi padaku. Oh, kiranya kau masih ingat budi? Sayang sahabatku itu sudah mati benarkah? Tian Leng menegas. Aku pengemis tua tak pernah bohong sahut si pengemis. Namun Tian Leng masih tetap meminta keterangan yang jelas. Sahabatku itu dan Tui Hun Huimo telah ditutup jalan darahnya oleh istri Sin Bu Tekun. Setelah mereka tak berdaya lalu dibakar. Tian Leng pening kepalanya mendengar cerita itu. Samar-samar ia masih ingat akan peristiwa yang telah lalu. Ia anggap keterangan si pengemis itu tentu benar. Agaknya lo ciam puah tahu banyak perihal beliau, apakah lo ciam puah? Aku tak punya keistimewaan apa-apa. Tetapi segala peristiwa di dunia persilatan, baik kecil maupun besar, tak nanti luput dari pendengaranku. Maukah kau mendengar peristiwa-peristiwa itu semua? Tak usah, aku percaya penuh pada lo ciam puah. Aku hanya mengutuk diriku sendiri yang tak punya kepandayan tinggi hingga tak mampu membalaskan sakit hati si lo ciam puah. Pengemis sakti menghela nafas, benar, meskipun kau sudah meyakinkan ilmu pukulan loe hawe esin chiang dengan hebat, tetapi hawa dalamu masih kalah jauh dari sinbu tekun, si jenggot perak luliangong, hun tiong sinmo dan lain-lain, kecuali. Kecuali bagaimana? Mengapa lo ciam puah tak melanjutkan kata-kata? Pengemis sakti perdengarkan tawa yang dalam, ujarnya, si pujong paham ilmu meramal. Tak nanti ia biarkan peta telaga zamrut itu terbakar bersamanya. Jika sudah memberimu pilkong yang sintan, masakah tidak peta itu sekalian? Apa kata lo ciam puah ulang tiong leng? Aku tahu segala apa, tetapi soal peta itu benar-benar aku masih gelap. Si pujong memiliki selembar peta telaga zamrut. Sebelum ia menutup metel apakah tak diserahkan padamu? Tiong leng pun kerutkan dahi. Sesaat setelah meminum pilkong yang sintan, karena tak kuat menahan rasa panas, aku pun pingsan sampai lama. Bagaimana dengan nasib-sib lo ciam puah saat itu aku tak tahu. Begitu pula dengan peta itu. Aneh, masakah peta itu turut terbakar gumam pengemis sakti? Beberapa saat kemudian baru ia berkata pula, beberapa tahun yang lalu di dunia persilatan telah muncul seorang tokoh baru yang mengejutkan. Kepandainya luar biasa. Tokoh-tokoh kelas satu yang berhadapan dengan orang itu hanya seperti anai-anai yang menerjang api. Belum pernah ada seorang pun jago persilatan yang mampu melayani lebih dari tiga jurus. Siapakah tokoh itu seru Tian Leng serentak? Itbi Siang Jin sahut si pengemis. Itbi Siang Jin Tian Leng mengulang heran. Ia tak tahu siapa tokoh itu. Itbi Siang Jin adalah seorang pertapa aneh. Tak suka bergaul dengan orang. Sudah berpuluh tahun ia berkelana untuk mencari seorang yang dipandang dapat menjadi murid penggantinya. Tetapi tak ada yang dicocoki, sehingga karena putus asa, ia menguburkan kitab dan pedang pusaka Liyong Chuan Pokiam. Oh, jadi telaga zamrut itu tempat kuburan pusaka seru Tian Leng. Benar, asal mendapat petanya, tentu dapat mencari pusaka-pusaka terpendam itu. Pengemis sakti mengatakan, kitab pusaka itu ditulis sendiri oleh Itbi Siang Jin, berisi seluruh ilmu kepandainya. Kalau berhasil meyakinkan, Sin Bu Tekun, Hun Tiong Sin Mo, Luli Angong, ya, pendekata siapapun tentu tak menang, sayang sekali kalau sampai turut terbakar. Bagaimana Loh Chiam Pua tahu peta itu berada pada Sip Loh Chiam Pua? Dan mengapa Sip Loh Chiam Pua tak berusaha mencari pusaka itu? Berita itu sudah lama tersiar di dunia persilatan, jadi tak mungkin bohong. Sipujong sudah dipunahkan kepandainya oleh musuh, maka percuma ia mendapat kitab itu, toh tak dapat meyakinkan lagi. Ia hendak menyerahkan kitab itu kepada orang yang dianggapnya berbakat bagus, agar dapat membalaskan sakit hatinya. Sipujong seorang yang pandai meramal, licin dan pandai tentang obat-obatan beracun. Sekalipun ilmu silatnya sudah punah, tetapi bertahun-tahun ia dapat mempertahankan peta itu dari sergapan orang. Ditilik dari akal muslihatnya, tak mungkin peta itu sampai jatuh di tangan T. Tong Hwi. Maka aku sangka kau lah yang diberi peta itu. Tetapi aku tak tahu menahu tentang peta itu dan si Plo Chiampo pun tak pernah mengatakannya sahut Tian Leng. Pengemis sakti tercengang. Menilik kesungguhan wajah si anak muda, ia percaya Tian Leng tentu tak bohong. Sampai beberapa lama ia berdiam diri. Hai, apakah kau pernah memeriksa tubuhmu? Tiba-tiba ia tersadar. Memeriksa tubuh? Perlu apa Tian Leng melongong? Setelah minum pil, bukankah kau lantas pingsan? Pun pada saat T. Tong Hwi tiba, ia tak sempat menggeledah badanmu. Siapa tahu si Pujong diam-diam menyelinapkan peta itu dalam tubuhmu. Walaupun kurang percaya, tetapi Tian Leng anggap tiada jeleknya ia memeriksa tubuhnya. Dan memang sejak meninggalkan lembah Hang Lim Koh, tak pernah ia memeriksa pakaiannya. Pun ketika Kiseng Wan melakukan pengobatan Hiam Im Kiyu Choan, meskipun pakaian Tian Leng itu dibuka tetap penona itu pun tak sempat memeriksa. Hai tiba-tiba Tian Leng berseru tertahan. Ketika tangannya merogoh kantong, ia menyentuh sebuah bungkusan kertas. Buru-buru ditariknya keluar. Oho, tepat sekali dugaanku pengemis sakti berteriak kaget. Tian Leng tegang sekali. Ia tak tahu bahwa kantongnya berisi sebuah bungkusan kain yang sudah kumal. Dengan berdebar-debar ia membuka lipatan kain itu. Ah, hampir ia menjerit kegirangan. Sebuah peta yang penuh dengan jalur-jalur goresan. Di sebelahnya tertulis tiga buah huruf Giyok Tito, peta telaga zamrut. Tetapi yang membuat Tian Leng terkejut ialah sebaris tulisan di balik peta itu. Tulisan itu ditulis dengan darah, berbunyi. Hun Tiong dan Song Bun kedua Durjana adalah musuh bebuyutanku. Aku mati dibunuh Mahang Ing, supaya membalaskan sakit hatiku. Jangan lupa. Tian Leng menggigit gigi kencang-kencang. Bu Beng Jin, ku haturkan selamat padamu tiba-tiba pengemis sakti berseru, asal kau memperoleh pusaka itu, kelak kau tentu menjadi tokoh utama di dunia persilatan. Untuk menuntut balas sakit hati si Pujong adalah semudah orang membalikan telapak tangan. Tian Leng tak berkata-kata. Hatinya penuh dengan rasa haru dan dendam. Si Pujong bukan saja memberinya minum pilkong yang sintan, tetapi juga menyerahkan peta. Ia harus menunaikan pesan tokoh yang bernasib malang itu, menuntut balas pada Hun Tiong Sinmo, Song Bun Kwi Mo dan Mahang Ing. Dan memang Song Bun Kwi Mo yang kini menjelma menjadi Sin Bu Tekun itu adalah manusia yang harus dilenyapkan demi keselamatan dunia persilatan. Tetapi yang dua orang itu, ya, Hun Tiong Sinmo telah menyembuhkan lukanya, Mahang Ing kemungkinan adalah ibunya sendiri. Hendak dibunuhkah kedua orang itu? Tidak. Ia tak dapat membunuh orang yang telah melepas budi padanya. Dan sebelum asal-usul dirinya diketahui, ia tak dapat membunuh Mahang Ing dulu. Karena kalau-kalau wanita itu benar ibu kandungnya. Benak Tian Leng penuh dengan berbagai persoalan yang rumit, sehingga untuk beberapa saat lamanya ia hanya tegak terlongong-longong saja. Lekas simpan peta itu. Kalau aku seorang temaha, mungkin peta itu tentu sudah pindah ke tanganku tiba-tiba pengemis sakti memperingatkan. Tetapi di luar dugaan Tian Leng malah mengangsurkan peta itu kepada si pengemis, aku tak tertarik dengan peta ini. Kalau lociampu menghendaki, ambillah. Kalau tak mengambil peta itu berarti bebas dari kewajiban melaksanakan pesan si pujong. Bekianlah jalan pikiran Tian Leng. Kau gila teriak si pengemis. Jika memperoleh pusaka kau bakal menjadi tokoh silat nomor satu. Tak seorang persilatan pun yang tak mengilir dengan peta itu, tetapi mengapa kau? Tian Leng hanya menghela nafas, aku masih muda dan kurang pengalaman, mungkin tak layak mendapat kitab pusaka itu. Lociampu lebih ternama dan lebih berpengalaman, bukankah? Tidak. Tidak pengemis sakti menolak tegas. Aku si pengemis tua tak mau melanggar kemauan alam. Apalagi pilihan si pujong tentu tak salah. Dia tentu sudah memperhitungkan bahwa bukan saja kau dapat melaksanakan pesannya, juga dapat pula memikul beban kewajiban menjaga keselamatan dunia persilatan. Aku si pengemis tua ini tak punya rejeki sedemikian besar. Tian Leng terpaksa menyimpan lagi peta itu, kemudian ia minta diri. Apakah kau hendak mencari adik angkatmu itu lagi tanya si pengemis. Tian Leng mengiakan. Aku si pengemis tua bersedia mewakili pekerjaanmu itu tetapi, kau harus segera menjenguk sahabatmu yang sakit keras itu. Sudah, jangan membuang waktu lagi. Tian Leng tersirap kaget. Mengapa pengemis itu tahu urusan itu pula? Apakah Lociampu yakin berhasil mencari nonal itu? Jangankan dia, sekalipun kau suruh cari seekor semut di ujung langit, aku tentu sanggup mengerjakannya. Aku seorang yang tahu membalas budi dan dendam. Atas budi Lociampu kelak aku tentu membalasnya. Sekalipun Lociampu suruh aku menyebur ke dalam lautan api, tentu aku tak menolak. Bagus, bagus. Si pengemis tua tertawa, aku memang tak mau bekerja percuma. Setiap bantuan yang kuberikan, tentu ku minta balas. Sekarang pun aku hendak minta balas padamu. Lociampu hendak suruh apa Tian Leng tercengang. Tidak menyuruh melainkan hanya meminta kau meluluskan dua buah hal silakan mengatakan. Seketika wajah pengemis sakti berubah serius, ujarnya dengan nada sungguh-sungguh. Pertama, mulai saat ini jangan kau berbahasa Lociampu lagi kepadaku. Aku akan memanggilmu Laote, adik, dan kau panggil aku Laoko, kakak. Aku terpaksa menurut, Laoko, segera Tian Leng mengganti panggilannya, dan apakah permintaan Laoko yang kedua itu? Pengemis sakti tertawa aneh. Yang kedua, ku minta kau menyimpan sebuah barangku. Harus kau pakai selama-lamanya dan jangan sampai hilang. Diam-diam Tian Leng geli-geli heran. Mengapa memberi barang saja harus pakai perjanjian? Dan mengapa harus suruh memakai seumur hidup? Baiklah, Laoko sahut Tian Leng. Pengemis sakti tersenyum. Segera ia mengeluarkan sebuah benda. Dengan hati-hati benda itu dikalungkan pada loher Tian Leng. Lencana ini, meskipun tak berharga, tetapi merupakan barang pusak kaku. Harap jangan dibuang pesannya. Benda itu ternyata sebuah lencana berukirkan beberapa batang bambu yang malang melintang. Lencana itu diikat dengan sebuah kalung kecil. Tian Leng tak tahu apa guna dan arti lencana bergambar bambu itu. Namun karena sudah berjanji ia biarkan saja lencana itu dipasangkan si pengemis pada lehernya. Sebelum pamit pergi, Tian Leng sekali lagi menyampaikan permintaan supaya si pengemis sakti bulu besi suka mengusahakan mencari lubu song. Si pengemis sakti menyanggupi OOO000. Ah, kau! Dengan menggunakan ilmu lari cepat, dalam setengah hari saja dapatlah Tian Leng mencapai seratus li. Pikirannya masih penuh dengan bermacam perasaan. Ia tak mengira sip ujong dan tui hun hui mau mati begitu mengenaskan. Lebih-lebih tak menyangka kalau sip ujong diam-diam menyerahkan peta pusaka kepadanya. Jika berhasil mendapatkan kitab pusaka dan meyakinkannya, elak ia bakal menjadi tokoh nomor satu di dunia persilatan. Dengan begitu dapatlah ia melakukan segala rencananya. Hari kedua tibalah ia di kota Cheng Liong Tin, sebuah kota yang terletak di tepi sungai Hang Ho. Kota itu merupakan lalu lintas perdagangan yang ramai. Pertama-tama Tian Leng mencari keterangan tentang rumah penginapan Ihian. Ternyata rumah penginapan itu terletak di sebuah jalan kecil yang sepi. Rumah itu sepi tetamu. Diam-diam ia heran mengapa Cus Yaobun memilih rumah penginapan yang sedemikian jorok dan kecil apakah sahabatnya itu kehabisan uang. Ketika ia masuk, ruangan suam penerangannya. Setelah bertanya pada pelayan, ia segera menghampiri sebuah kamar. Di dalam kamar itu hanya terdapat meja dengan sebuah kursi dan sebuah ranjang bambu. Di antara lampu yang redup tampak sesosok tubuh pemuda membujur di atas ranjang. Wajah pemuda itu pucat. Begitu melihat kedatangan Tian Leng, pemuda itu berusaha menggeliat bangun. Tetapi ia mengerutkan dahi dan terbah lagi, rupanya ia tak kuat bangun. Melihat itu Tian Leng terharus sampai menitikan dua tetes air mata, serunya teriba-iba. Chu Heng, Chu Heng kau. Masih ingat padaku. Pemuda itu yang bukan lain memang Cus Yaobun, memaksakan diri memandang Tian Leng, kau. Kang Heng. Aku menunggumu setengah mati. Tian Leng menghela nafas, aku bukan Shi Kang, Chu Heng tentunya tahu. Sampai saat ini pun aku belum tahu asal usulku, tetapi bagaimana dengan penyakit Chu Heng? Ah, mungkin tiada pengharapan lagi Cus Yaobun tersenyum hambar, dalam saat-saat terakhir dapat melihat kau, dapatlah aku mati dengan puas. Tidak, akan kuusahakan sekuat tenaga untuk menyembuhkan Chu Heng, Tian mendekap kedua bahu sahabatnya. Tiba-tiba ia teringat, apakah Chu Heng tahu tentang tabib Tai Gaksian Ong di Gunung Teisan. Kabarnya ia seorang tabib yang pandai. Mari kuantar Chu Heng ke sana. Tetapi Chu Syaobun menolak, percuma, penyakitku ini sudah bertahun-tahun. Obat dari tabib itu takkan menolong jiwaku. Luluh Hiap Su Ketua Tiat Hiat Bun juga pandai ilmu pengobatan. Aku kenal baik padanya, kalau dia mau tentu dapat menyembuhkan Chu Heng. Sekalipun mulut mengatakan begitu, tapi dalam hati Tian Leng gelisah. Ia belum yakin si pengemis sakti dapat mencari Lu Bu Song. Kalau darah itu belum diketemukan, Ketua Tiat Hiat Bun tentu marah. Selain itu ia pun memikirkan tentang pernyataan Sin Bu Tekun yang hendak menggempur Tiam Jong San. Belum tentu dugaan Lu Bu Song bahwa Sin Bu Tekun tentu tak berani menyerang Tiam Jong San itu yang benar. Kalau Sin Bu Tekun benar-benar membuktikan ancamannya, bukankah berabe membawa orang sakit kepada Ketua Tiat Hiat Bun yang sedang bertempur dengan Sin Bu Kiong itu? Itu pun sia-sia saja, tiba-tiba kedengaran Chu Syaobun menolak. Telah ku katakan bahwa penyakit ini telah kuidap lama sekali. Tiada seorang pun yang dapat mengobati, kecuali, tanda petik, kecuali bagaimana harap Chu Heng katakan. Asalkan dapat menyembuhkan penyakit Chu Heng, apapun aku sanggup melakukan. Wajah Chu Syaobun menebar warna merah, serunya, apakah kau sungguh? Seorang lelaki rela berkorban untuk sahabatnya seru Tian Leng dengan tegas. Asal Chu Heng bisa sembuh aku rela mengorbankan apa saja eh, apakah Chu Heng masih ingat perjanjian kita di Lembah Sing Sim kiap dahulu? Tiada sedetik pun aku melupakan perjanjian itu. Hanya, mungkin bisa terlaksana besok pada penitisan kita lagi. Kembali Tian Leng menghiburnya dan memberi pernyataan lagi. Kemudian dengan suara berbisik-bisik ia menerangkan bahwa ia telah mendapat peta telaga zamrut. Apabila ia berhasil menemukan kitab pusaka itu, tentulah cita-cita mereka berdua bakal tercapai. Benarkah ucapanmu itu Chu Syaobun menegaskan girang-girang kaget. Segera Tian Leng mengeluarkan peta, serunya, lihatlah peta ini, Chu Heng serunya. Chu Syaobun memperingatkan supaya sahabatnya itu jangan bicara keras-keras, karena dinding itu bertelinga. Kemudian ia menyuruh Tian Leng menyimpannya lagi. Tadi Chu Heng mengatakan ada kera yang dapat menyembuhkan penyakitmu, entah apakah. Wajah Chu Syaobun berubah merah, ujarnya tersipu-sipu, sekalipun ada, tetapi tentu membuat kau menderita. Tian Leng menyatakan bahwa ia bersedia melakukan apa saja asal penyakit sahabatnya itu sembuh. Akhirnya Chu Syaobun terpaksa berkata dengan nada jengah, sejak kecil tubuhku telah terkena semacam racun. Racun itu kecuali dengan care pengobatan Goan Yang Sam Hwe ialah menggunakan sari perja kamu untuk memengenyahkan racun, tiada lain jalan lagi. Tian Leng pun merah mukanya. Ia tahu bahwa Goan Yang Sam Hwe itu memang suatu care pengobatan yang mujarab. Ibarat dapat merebut jiwa manusia dari cengkeraman iblis maut. Tetapi care itu berarti suatu pengorbanan kehilangan perjakannya. Namun dalam menghadapi saat-saat seperti itu, pikirannya hanya ditujukan untuk menolong Seng sahabat saja, maka ia pun terpaksa meluluskan juga. Demikian kedua pemuda itu hendak melakukan pengobatan istimewa. Pada detik-detik, di mana keduanya sudah siap melaksanakan, terdengar Chu Syaobun menghela nafas, apakah kau bersungguh hati hendak menolong jiwaku? Eh, mengapa Chu Heng masih berkata begitu apakah kau takkan menyesal? Menyesal. Mengapa harus menyesal? Jika kau mengetahui bahwa aku, Chu Syaobun berhenti sejenak, andai kata kau mendapatkan ada sesuatu yang mengejutkan pada diriku, apakah kau tetap? Ah, mengapa Chu Heng masih tak percaya Tian Leng heran? Bukan tak percaya, tetapi khawatir kau, tiba-tiba suara dan tubuh Chu Syaobun gemetar, ujarnya, aku, aku, sebenarnya. Kau seorang, gadis Tian Leng menjeret kaget, kau ini Chu Syaobun, kau ternyata tak sakit. Ya, benar, aku, Chu Syaobun menangis sedih. Sementara Tian Leng tak tahu apa yang harus dilakukan. Ya, kehilangan kata-kata. Seharusnya ia pagi-pagi tahu bahwa Chu Syaobun itu ialah Chu Syaobun juga. Mengapa ia begitu naif sampai kena dikelabui? Tetapi haruskah ia mendamrat gadis itu? Tidak. Walaupun bagaimana yang telah terjadi, ia tak dapat menyalahkan nona itu. Adalah karena dirundung oleh badai asmara, maka nona itu sampai nekat melakukan hal-hal yang sebenarnya kurang senonoh. Ya, tak sangsi lagi. Adalah karena pengaruh asmara terpendam yang meledak di sanubari nona itu. Jelas sudah bahwa nona itu memang sangat mencintainya. Baik rupa maupun kepandayan, memang Chu Syaobun merupakan gadis idaman yang sukar dicari keduanya. Ia tentu bahagia mempunyai seorang istri yang begitu menyayang tetapi dapatkah ia memperistrikannya? Tidak. Ia telah meluluskan pada si jenggot peraklul yang ong untuk mengambil lubu song sebagai istri. Ia tak dapat melanggar sumpahnya. Tetapi, tetapi, ah, ia telah melanggar kesucian Chu Syaobun dapatkah hal itu dipertanggung? Jawabkan. Kau benci padaku karena melihat Tian Leng membisu, Chu Syaobun memberanikan diri menegur. Tian Leng gelagapan menyahut? Tidak. Aku merasa mengecewakan kau. Ia menghela nafas panjang, karena aku tak dapat memperistri kau. Chu Syaobun tertawa rawan, ku tahu, tak dapat ku sesalimu. Tetapi dalam hati nona itu telah memutuskan. Ia hendak berjuang mengalahkan lubu song untuk merebut Tian Leng. Dan kini dalam babak pertama, ia sudah menang. Sekonyong-konyong sebuah benda berkelap kelip macam seekor kunang-kunang menghampiri tempat lilin dan tiba-tiba membentur sumbu lilin. Seketika lilin pun menyala dan serentak dengan itu terdengar suara berbisik, menghadapi seorang nona cantik, mengapa kasak kusuk dalam kegelapan. Tian Leng dan Syaobun tersentak kaget, bersambung ke jelit dua belas.